Kita menunjukkan informasi dari Tanjung Pinang, sodara kondisi pasar relokasi Puan Ramah Tanjung Pinang makin harikian sepi dan memprihatinkan. Dari 300 pedagang yang awalnya berjualan di lokasi itu saat ini hanya tersisa, sekitar 40 pedagang yang masih bertahan. Dari pantauan Batam TV pada Kamis pagi, kondisi pasar relokasi Puan Ramah Tanjung Pinang yang diresmikan oleh Wali Kota Rahma pada September 2022 lalu, makin sepi pembeli dan ditinggalkan pedagang. Menurut pedagang, kondisi ini disebabkan oleh banyaknya pedagang yang kembali berjualan ke tempat lama, yaitu di kawasan Pasar Baru 1, Tanjung Pinang. Dari 300 pedagang yang awalnya berjualan di lokasi itu saat ini hanya tersisa, sekitar 40 pedagang yang masih bertahan. Sepinnya pembeli ini berdampak pada ancoloknya omset para pedagang. Jika di pasar baru, omset pedagang mencapai 2 juta rupiah per hari. Di pasar relokasi ini, omset pedagang hanya berkisar 300 ribu rupiah per harinya. Memprihatinkan sekali. Karena Pak sendiri, kosong banyak yang kosong. Macam Pak D ini, banyak makan buah semalakamala. Kira-kira apa ya Pak D ini, berapa pedagang yang masih bertahan di sini? Ya sekurang lebih sekitar 40 atau 35 gitu, 35 sampai 40 orang. Sisanya balik lagi ke bawah. Balik lagi juga orang yang merasa problem. Terus yang berkerja sewa rupiah di sana sama tempat ini, ya mencepul. Iya, apa yang buat Pak D ini bertahan di sini Pak D? Yang buat Pak D yang bertahan di sini, satu dekat rumah. Yang kedua kalinya sudah lah Pak D untuk nyewa-nyewa rupiah sana itu terus terang aja ya. Kalau untuk nyewa, teman-teman bisa bisa juga. Tapi untuk langkah selanjutnya, untuk nyewa yang setahun yang akan datang, tidak bisa lagi. Jadi bagusan lah Pak D di sini aja. Jadi sikit-sikit lah, Pak D di sini lagi bertahan aja. Oke, kenapa Bang memilih masih menetap di sini, Bang? Ya kan, awal perjanjiannya kalau tidak ditempat di sini kan tidak dapat angkat di luar. Oh iya, ini tidak dapat apa yang di bawah. Pak D agang pun berharap ada tindakan tegas dari pemerintah kota Tanjung Pinang terkait pedagang yang hengkang dari pasar relokasi dan mencari solusi terkait sepinya pasar relokasi dari para pembeli. Terinu Graha melaporkan dari Tanjung Pinang.